Jangan sekalian untuk tema kami ini sebetulnya merupakan ulasan-ulasan yang sifatnya mitakid Memperkuat, memperkokoh, menyempurnakan pemahaman dari Tunggu Lepang Jeningan Terkait dengan hal-hal yang ada di bulan mulia, bulan berhijat Dan khususnya ibadah korban bagi pelanjeninan yang tidak menunaikan ibadah haji ketahuan suci Maka, nah untuk itu jawabat sekalian Terkait dengan fawdillah amaliyahul qobda Yang sudah pelanjeninan ikuti pada bulan lalu Karena ini masuk bulan tuluh hijah Maka tidak ada salahnya kita menyempurnakan kembali pemahaman bulan jeningan Demata makna fawdillah dan amaliyahul qobda Sebelum kita membahas tentang hakikat ibadah korban Semoga saya tidak mencari untuk mencari ibadah korban Saya tidak mencari ibadah korban Saya tidak mencari ibadah korban Bismillahirrahmanirrahim Jadi tidak ada hari yang paling agung menurut Allah Tidak ada hari yang paling dicintai Allah Setiap hamba yang beramal sholat di dalamnya Dibanding dengan hari-hari sepuluh hari pertama di bulan tuluh hijah Dada selanjutnya ibadah di bulan tuluh hijah Wabil khusus tanggal satu sampai tanggal sedoso Itu ibaratnya kurunjeninan beribadah yang paling dicintai Paling diakukan oleh Allah Sehingga para sahabat bertanya Bagaimana dengan keutamaan jihad di jalan Allah ya Rasul Rasulullah menjawab Walal jihadu fi sadi lillah Terus termasuk jihad di jalan Allah itu Masih lebih utama Amalan-amalan pelunjeninan semua Di sepuluh hari pertama di bulan tuluh hijah Kecuali Tiyang ikan Kundur saat yang perang Dalam keadaan mati syakir Nah bodoh-bodoh namun ibadah Perang di jalan Allah Terus dibandingkan kekali amal panjelingan Amal-amal ibadah panjelingan Di sepuluh hari nulijah Itu lebih utama panjelingan Alhamdulillah Alhamdulillah Maka di hadis yang lain Fa'aksiru fi hinna Minat tahlil Wa takdir Wa takdir Wa takdir Fa'aksiru Mongko ngakeh-ngakeh Wa nasiro Fi hinna In dalem ayamul ashr Minat tahlil Wa takdir wa takdir Dikenggan ngakeh-ngakeh Ini Morco kalimat Toibah Kalimat Toibah Afdhul Wikrifa'lam Annahu La ilaha Ilham Penjelingan Kata-kata Harusnya Tanggal 1 Berhijat Saat ini Pun kelewat Malam ini Sudah malam yang Keberapa Keempat Empat atau kelima Panjelingan Perbanyak tahlil Ibu-ibu Mangkeh Kuntur Saking Pergi Kalimat Tasqlif Keliling kampung Pandu Insyaallah Dikira Kata Bila Aljin Lajin Wat takdir Napa takdir Ibu Napa Unini Takdir Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Perbanyak Itu Kita Persinggap Nah Di samping Perbanyak Wikir Di 1-10 Lulijah Itu Perbanyak Puasa Sunnah Wabil khusus Somu Yawmi Tarriyah Somu Yawmi Tarriyah Kafaratu Sanatin Wasom Yawmi Arafah Kafaratu Sanatain Puasa Hari Tarriyah Itu Menghapus Dosa Setahun Yang Lalu Alhamdulillah Puasa Tarriyah Itu Tanggal Pintan Bapak Ibu 17 Agustus 8 Zulhijah Untuk 8 Besar Ketika Tanggal 8 Panjelingan Puasa Sunnah Tarriyah Nawaitu Saum Mahuddin Min Yaumid Tarriyati Sunnatal Nillahi Nah Ini Kupasa Tarriyah Di dalam Hadis Bukhari Bukhari Muslim Kecuali 5 Bukhari Ya So Muyaumi Arafah Tayyukafir Sanatain Mahudiatan Wamustakbalatan Nek Posa Arafah Nikuposo Singgahan Jarani Isau Menghapus Dosa Sebanyak Dua Tahun Setahun Yang Lalu Dan Setahun Yang Akan Data Nah Para Ulama Ahli Sufi Dosa Dosa Cilek Cilek Dosa Dosa Kedin Khusus Toba Dosa Cilek Ini Contohnya Koyok Kerasani Misalnya Bibu Kerasani Hari ini Kiyah Pakai Duster Belum Dosa Singguri Kerasani Ya Ustaz Pakai Toplek Bayi Nah Ini Termasuk Kerasani Tapi Bungso Dosa Cilek Nah Ini Sager Terhapus Dengan Kuasa Arofah Tarliah Panjen Kecuali Dosa Gedi Si Dosa Gedi Si Sirik Menyebutukan Allah Enten Malik Dosa Besar Duhaka Kepada Orang Tua Hati-hati Ini Sering Diremehkan Halo Adik-adik Jangan Duhaka Sama Ayah Ibu Ya Nak Ya Hati-hati Kalau Sampai Ada Yang Duhaka Kepada Orang Tua Maka Malaikat Langsung Bilang Begini Enggak Bahaya Tak Bahaya Tapi Enggak Seberapa Jangan Sampai Klanjinan Termasuk Meninggalkan Dosa Besar Apa Dosa Besar Sholat Dosa Besar Zinah Dosa Besar Judi Minuman Keras Minuman Keras Bosa Beling Watu Wesi Orang Yang Memabukkan Itu Harus Tawbat Secara Khusus Termasuk Membunuh Seseorang Bahkan Membunuh Dini Nah Untuk Yang Mau Berkorban Halo Kalau Ada Yang Bicara Adik-adik Tak Suruh Kedepan Pinter Adik-adik Sini Suruh Diam Diam Pernah Ada Narwame Tak Suruh Rame Nangis Dia Tak Suruh Diam Amin Buk Disenai Nangis Tambah Nangis Tambah Menram Rame Ida Raitum Nek Panjeningan Menyaksikan Tanggal Satu Dulkijah Mulai Tanggal Satu Panjeningan Sudah Menginginkan Untuk Menyembeli Korban Maka Tahan Untuk Menjukur Rambut Dan Menjukur Menjukur Rambut Dan Memotong Kuku Ya Rambut Apa Saja Rambut Kepala Alis Hidup Pumis Jenggot Bulu Ketiak Ini Tidak Dipotong Termasuk Bulu Yang Ada Di Luar Negeri Warang Sempurna Dewi Ini Tidak Dipotong Sebelum Panjeningan Selesai Menaikan Ibadah Kur Ibadah Nah Terkait Perbedaan Antara Idul Fitri Kalian Idul Adha Ini Jawa Jawa Ini Bodoh Idul Fitri Ini Bodoh Kupat Atau Bodoh Kecil Ini Bodoh Idul Adha Disebut Bodoh Bes Bodoh Besar Perbedaannya Apa Si Takbirnya Ini Idul Fitri Ini Hanya Semalam Saja Mulai Masuk Maghrib Takbir Semalam Suntuk Sampai Menjelang Sholat Idul Fitri Tapi Idul Adha Lebih Lama Mulai Dari Adhan Subuh Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Dato Sumpah Mokok Manggir Dalam Panjelingan Malam Idul Adha Paginya Tadi Panjelingan Subuh Sudah Boleh Takbiran Sudah Boleh Takbiran Cuma Takbirnya Disebut Dengan Takbir Muqayyad Takbir Muqayyad Itu Takbir Setelah Sholat Baik Sholat Sunnah Malah Sholat Wajib Sholat Sendiri Maupun Sholat Berjah Ma'ah Ini Dianjurkan Namanya Takbir Muqayyad Hanya Tiga Kali Atau Berapa Kali Setelah Itu Selesai Subuh Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Hari Habis Sholat Subuh Panjelingan Takbir Muqayyad Dipimpin Imam Terus Dungu Selesai Tapi Mantun Tidak Ada Takbiran Lagi Kecuali Nanti Duhur Asar Baru Bagdal Maghrib Malam Idul Ata Sampai Semalam Suntuk Sampai Menjelang Sholat Idul Ata Panjelingan Takbir Yang namanya Takbir Mursal Takbir Mutlak Dimana Takbir Itu Dilaksanakan Kapan 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 Saja Dimana Saja Panjelingan Ibu Tengpasar Takbir Tengpos Takbir Tengkamar Takbir Tengpos Kamling Takbir Adik-adik Kali gitaran Takbir Adik-adik Pakai Itu ya Kendang Takbir Cuma Saja Takbir Jangan Pakai Musik Walaupun Ada Beberapa Yang membolehkan Kenapa Supaya Benar-benar Kapan Saja Menghayati Ini Isat Takbiran Apa Punya Takbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Malakoyus Bodo Kalian berhenti Ya Ini Sedangkan Nanti Ya Hingga hari Uttar Shrik Menjelang Asar Tanggal 13 Nur Hidja Sampai Menjelang Asar Itu masih Dibolehkan Disunahkan Takbir Namanya Takbir Mukoyat Yang Malam Hidul Fitri Hidul Abhad Itu Namanya Takbir Mutlak Atau Takbir Mursal Nomor Kali Nek Sholat Hidul Fitri Ya Itu Lebih Utama Agak Lama Pak Dados Upami Panjir Sholat Hidul Fitri Itu Diumumkan Jam 6 Ya Maka Idul Adha Sebelum Jam 6 Harus Sudah Dimulai Atau Kalau Idul Adha Ini Harus Lebih Pagi Jam 6 Maka Idul Fitri Harusnya Jam 6 30 Jam 6 15 Kenapa Karena Setelah 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 itu Akan Menyembelih Korban Dados Usahakan Idul Adha Lebih Pagi Itu Perbedaannya Tapi Kalau Idul Fitri Agak Siang Tidak Apa-apa Sedangkan Idul Adha Panjir Dengan sebelum Berangkat Ke Masjid Al-Hanafi Jangan Makan Terlebih Dahulu Jangan Makan Terlebih Dahulu Berbeda Dengan Shalat Idul Fitri Kalau Shalat Idul Fitri Dianjurkan Disunahkan Makan Atau Minum Terlebih Dahulu Walaupun Sakuruan Walaupun Sakteguan Ya Itu Sunahnya Tapi Idul Adha Justru Jangan Makan Kenapa Menapak Tiras Nabiullah Ibrahim Al-Hissalam Ketika Mau Menyembelih Ismail Itu Diri Dari Sampai Di tempat Shalat Idul Adha Sampai Ketempat Penyembelian Kurban Yang Memenuhi Perintah Allah Untuk Menyembelih Ismail Al-Hiss Sahra Assalamualaikum Mulanya Kulian Seringan Dilarang Sebelum Selesai Salat Idul Adha Untuk Makan Dan Minum Ini Perbedaannya Nah Sekarang Menunaikan Ibadah Kurban Tadi Tentang Afdhuliyahnya Fadilahnya Dan Amaliyahnya Kulian Dulkijjah Nah Saat Niki Menunaikan Ibadah Kurban Ya Kurban Itu Disebut Ubhiyah Ismun Lima Yubbahu Minal Idili Wal Baqari Wal Ghanami Yawman Nahri Wa Iyama Tasriqut Takar Rupan Ilallah Kurban Itu Adalah Nama Dari Binatang Yang Disembelih Binatangnya Binatang Ternak Ibu Binatang Unggas Betul Kurban Saman Kurban Apa Bu Bite Betul Minimal Kurban Itu Kambing Gak Kambing Dulu Pak Kok Sapi 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 Atau Kerbau Bantreng Betul Nolay Mentang Sambang Partai Bantreng Kurban Pakai Bantreng Unta Boleh Unta Umurnya Kudu Limang Tahun Sapi Kerbau Kudu Dua Tahun Kambing Minimal 6 Bulan 6 Bulan Sampai Satu Tahun Kurang Ya Itu Kambing Atau Domba Itu Di Dalam Kitab Fikih Sunnah Karangan Syekh Syed Sapiq Ya Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Kulonjeningan Menyembelih Binatang Kurban Di Dalam Pensyariatnya Kurban Seperti Firman Allah Surah Al-Kawasar Inna A'bayna Kal Kawasar Fasol Lili Robbika Manha Kami Allah Memberikan Nikmat Kepada Muhammad Nikmat Yang Banyak Maka Salat Dan Berkorban Di Dalam Hadis Disebutkan Ma'amila Adamiyun Min Amalin Yauman Nahri Ahabba Ilallahi Min Igraqid Tidak Ada Amal Yang Paling Dijimtai Allah Yang Paling Utama Di Hari Raya Idul Abha Selain Mengalirkan Darah Ternak Kurban Nah Maka Di Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Man Wajah Dasa Atan Falam Yuduhi Falayuk Ribanna Musallana Barang Siapa Yang Punya Kemampuan Hati Hati Wah Panjeningan Yang Punya Kemampuan Berkorban Tapi Tidak Mau Menunaikan Maka Jangan Sekali-kali Mendekati Tempat Sholat Kami Kata Rasulullah Falayuk Ribanna Ini Pakai Tasgih Jangan Sekali-kali Mendekati Musollah Kami Kata Rasulullah Berarti Orang Ini Tidak Diakui Sebagai Umat Rasulullah Na'ud Bila Imin Itu Jamah Sekalian Allah Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Maka Dari itu Pak Jangan Bahkan Ada Habis Yang Lain Orang Yang Sengaja Tidak Menunaikan Ibadah Kurban Padahal Padahal Punya Kemampuan Dan Tidak Pernah Menunaikan Kurban Orang Seperti Ini Insya'ah Yahudian Wa Insya'ah Nasronian Silahkan Mati Kalau Perlu Silahkan Mati Dalam Keadaan Yahudi Atau Nasroni Na'udhubillahi Alias Mati Tidak Membawai Umah Ini Jamah Sekalian Oh Nah Saat ini Ketentuan Perkorban Ketentuannya Yang Paling Utama Dan Pertama Yang Harus Kelajinan Lakukan Adalah Ikmalun Niyah Atau Ikmamul Azam Menyempurnakan Niyat Sama Hal Ibadah Haji Umrah Wa Atimul Hajjah Wal Umrah Lillah Menyempurnakan Niyat Panjeningan Korban Bener-bener Niyatnya Semata-mata Memupuk Keimanan Karena Allah Sama 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 Daging Dan Darah Panjeningan Korban Akan Tetapi Sampai Kepada Allah Hanyalah Ketakwaan menghilangkan kesombongan kenapa orang haji umrah kok karena orang yang haji umrah itu sangat riskan sangat rentan terhadap kesombongan jening ibu mulih haji gaji celok abah ibu bagi hati celok abah mengiwong bahaya pak wah aku disana ibadahku ini ini aku yang buatan hati-hati maka ini aku jeningan ini aku terus haji umrah kok yang ada yang ziarah umrah datang panjeningan hati-hati kalau panjeningan menceritakan hasil haji umrahnya benar-benar karena Allah agar orang yang termotivasi untuk datang ke rumah Allah s.w.t kalau tidak bahaya bapak ibu aku tidak tahu saya masih berkata saya tidak tahu 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 saya sampai mencium hajar aswat dengan saya sampai menyanyar tidak perlu hati-hati saya sering sarankan kepada jamaah saya kalau memang bisa mencium hajar aswat, menciumlah hajar aswat dengan sebaiknya, kalau tidak tidak usah dipaksakan di ruang ibu untuk gantungan ini, sampai di ruang di ruang, di ruang, di ruang, di ruang di ruang, di ruang, di ruang, di ruang sampai meredah, kopi sampai coplok, di ruang, di ruang malah medeni na'udzubillah ini, lorok ganti ini kok, panjangan cium jauh ini pun kados mencium hajar aswat dari dawek, ya, ikulah jeningan itu malah, jeningan itu dulu haji, dulu umroh, mencium tangan suaminya dengan ikhlas itu, terus podokaru mencium hajar aswat, hajar aswat itu artinya watu sing ireng, lalik tangannya buji ini sama ireng, persis hajar aswat jolak, lalik tangannya apa sih, dek, kok mencium hajar aswat kok, ini hajar aswat, pak ya, seperti itu ini yang maaf sekali ya maka, setelah itu kuali jeningan usahakan memperhatikan adab-adab penyembelian korban ya, setunggal sembelihlah dengan tangan sendiri aslinya, bapak ibu yang paling afdol korban itu siji binatangnya binatang kambing ini, kuali jeningan kadang-kadang malah dihindari katanya, menggari darah tinggi kenapa kok kambing para ulama menyebutkan nampak tilas nabi ibrahim ketika menyembeli ismail gantinya ismail apa, bapak ibu domba atau kambing gitu masuk sapi mongik kambing atau domba terus kambing domba itu binatang yang juga dipakai untuk aki aki kok sedangkan sapi bukan dan kambing lebih terjangkau tapi walaupun sapi enggak apa-apa pakai sapi di sana ada daftarnya itu tujuh orang terus satu ekor sapi enggak apa-apa jadi misalnya buat penurunan ya, kambing situ yang penting kalau kamu nyembelih kali panitian itu yang ikhlas bapak ibu jadi kok Ustadz Mansur tolong sama sembelih korban ku mari kita sambil ngarep lorok sambil buri lorok sambil jirwani sak kresek karek kerongkongan doang na'udhu jilahmin nah ini yang kedua kalau bisa dengan tangan panjirinan sendiri pak jadi walaupun ke panitia al-hanafi nek saget panjirinan menyembelih sendiri nah cuma omongnya kalau jirinan kan buatan biasa gitu maka dipasrahkan kepada orang lain gak apa-apa oke nah nomor kali menyembelih dengan ikhsan sesuai dengan aturan ikhsan itu sebaik-baiknya jangan sampai unsur penyiksaan sebelum tak gorok lehernya tak tutuk di disek sungguh ini kira-kira 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 di tinggi apa itu ronda ramadun apa gak taktik taktik atau mungkin panjirinan siksa dulu ya di cukup disek kupingi atau di cukup sikile di kikil disek itu gak boleh ya ikhsan usahakan sebaik-baiknya disana ada adab-adabnya diantaranya dihadapkan ke arah kibla dan sebagainya insyaallah sudah paham semua ini nah ini maaf ini kurang titik ini ustaz maaf ini kurang titik maaf ini kurang titik maaf ini kurang titik menyebelih binatang kurban maka perbaikilah sistem dan teknis penyembeliannya inggang nomor tiga ini kulunjirinan buatan sakit menyembelih diambak minimal panjirinan menyaksikannya ini menyaksikannya apalagi disini kan sudah canggih ada alatnya gitu mungkin panjirinan bisa menyaksikan pakai layar di syuting di tempat penyembelian ini memang mentala lain jirinan tidak mentala ya gak usah kalau di luar darah ini kadang di luar dia makanya buju aku aku di anak tiga aku aku nunggu pas babaran buju aku bahkan aku mati ini aku ngelih kuburan iblas buat nanteng paling di hidup di dure dungo tahlil yasin menunggu sampai nangis-nangis padahal dia tak seorang disemeni jadi jari imansur kalau sudah diada baru terasa bahwa kehadirannya terus sangat berharga makanya ini jirinan bapak ibu sehingga ada buju suami istri di rumah saya ngaping ibu di di siasihakan seorang kadun ditinggal mati getun temenan tidak sampai ini kamu harus petang kamu di lalik dari ketemu jodh 17 luna maya nikita mirzani paling cocok rondo-rondo mriki astag ya Allah jadi kalau ditenangi apapun kalau mau diri itu yang apian apa tenang urusan minal jandai war rondo ini Allah selamat sering aku berdoi ayo aku menceramah ceramahku ini ayo mak ayo 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 aku poligami oleh orang mas sarat siji apa terlangkai dulu mayatku itu menang ada mas nah untuk dilah ini cukup sekali itu doakan cukup sekali itu punya istri meninggal dunia menyaksikan penyemberiannya sambil berdoa doakan apa ini berdoa inna salati wanasuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wabidhali kaum mirtu wa ana awal muslim muslim yallah yallah sak temen salat kula ibadah kula haji umrah kula kurban kula urib mati kula namung kagungan panjeningan wahai pengiran semesta alam la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah wabidhali ka umir tua ana awal muslim dengan itulah kami diperintah untuk menjadi orang yang pertama dan utama sebagai seorang muslim ada penyembelihan yang menyembelih usahakan yang sudah balik dan berakal sehat menggunakan alat yang tajam kalau bisa sekali sering itu sudah terputus ya minimal itu atau maksimal tiga kali jangan sampai tumbuh sehingga menyiksa binatang tidak menzolimi dan menyakiti hewan kurban termasuk hewan yang lain walaupun untuk akiko atau nyembeli apa saja ayam misalnya itu dengan cara sebaik-baiknya kemudian pasmiah dibacakan bismillahirrahmanirrahim memutus ini kerongkongan dan jalan nafas betul-betul dipastikan sudah terputus insyaallah untuk yang terbiasa menyembelik nah ini yang tidak kalah pentingnya membagi daging korban biasanya ini yang merodok bermasalah membagi daging korban kadang-kadang yang sugi malah tidak yake sugi korban tapi yang ada di cukup kabe balung balungnya dikak nopat dia soalnya apa daging masih fakir miskin sugi semua gelap beda sampai liani makanlah lalu bagikanlah sebagian dimakan maka panitia berhak untuk menerima walaupun tidak berlebihan secukupnya mengutamakan yang berhak menerimanya nah hal-hal terkait dengan daging korban untuk daging korban yang sudah diberikan kepada musta'id boleh dijual dibangin daging wakil di kulkas di dijual beras tidak apa-apa ya saya tidak saya sampai sampai sembel saya sampai timbang terus sampai duit di go melayu ikupan dia gablek ya lacing yang nomor kali ini yang harus jadi perhatian tapi insyaallah pamir majid al-khanapi sudah bersoi ya jadi tidak boleh dijual ya walaupun untuk pembayaran tukang jagan makanya afdolnya panceng kan kalau korban itu pasal bongkoan bapak itu disertai dengan biaya pemotongannya usahakan supaya murni apapun dari sekian yang bisa dikonsumsi dari binatang tenak korban itu tidak ada yang terjual kalau dijual maka hasil penjualannya juga kembali kepada fakir miskin jangan sampai dijual hasilnya untuk biaya penyembelian pembetetan itu tidak boleh makanya ada biaya tersendiri misalnya diestimasi satu ekor kambing katakanlah 100 ribu apa sih beratnya 100 ribu kasihkan terus memberikan korban kepada non muslim ini khilafiyah ada yang membolehkan ada yang tidak saya lebih setuju boleh selama non muslim itu fakir miskin non muslim pabrik limolas ke jeneng joko sembung naik ojek gak nyambung yang terakhir menghidupkan si arsunah rasulullah napaktilas nabi ibrahim dan keluarganya berbagi kebahagiaan menghilangkan sifat tercelah pikir medit dan sebagainya ya ke jenengan ini loh aku tak pikir acara apa kalau tanggut ngelih imansur eh ternyata banyak yang nyumbang jajar kita doakan yang nyumbang mudah-mudahan dilipat-gandakan pahal baik berupa otot undi-undi apa sembarang kalir atau berupa uang jariah panceningan dilipat-gandakan Allah menjauhkan sifat kebinatangan makanya binatang ternak kenapa rakus tomah iri dengki mengganggu orang lain itu sifat-sifat kebinatangan amin subhanakallah umman wabihamdika ashahadu allah ilah illa anta astagfirullah wa tulkhidai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh